Saudara pencarian 10 orang korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat masih berlangsung. Medan yang terjal mengharuskan tim SAR mengandalkan kemampuan anjing pelacak. Fokus pencarian korban dilakukan di tiga titik lokasi longsor yang terindikasi adanya warga yang tertibur longsor. Proses pencarian dilakukan secara manual. Akses jalan yang terjal membuat proses evakuasi tidak bisa menggunakan alat berat. Pelaksanaan pencarian tersebut kita menggunakan kinain untuk mendeteksi keberadaan korban untuk melakukan penciumannya. Begitu juga dengan peralatan alkon atau alat penyemprot air dengan tekanan tinggi. Begitu juga dibantu oleh masyarakat setempat dengan menggunakan cangkul.